Pemirsa terkait gempa bumi di Turki, ada 1.375 orang Bali yang menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI di negara tersebut. Dari jumlah itu, PMI perempuan jauh menguguli mencapai 1.120 orang yang didominasi profesi spa terapis. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kadis Naker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan terapis asal Bali memang sangat diminati oleh negara tersebut. Hal ini dikarenakan terapis asal Bali sudah dikenal dengan sopan santun pelayanannya. Lebih lanjut dikatakannya, PMI Bali di Turki terbanyak dari Bulereng dengan jumlah 401 orang, dilanjutkan dengan Karangasem sebanyak 228 orang, dan Gianyar urutan ketiga yaitu 193 orang. Sementara yang paling sedikit itu dari Kabupaten Kelungkung yaitu hanya 59 orang. Untuk Jemberana sebanyak 121 orang, Bangli 119 orang, Tamanan 103 orang, Badung 84 orang, dan Kota Denpasar 67 orang. Beberapa wilayah di Turki yang banyak ditinggali PMI asal Bali yaitu Atalia, Ismail, Bodrum, dan Ankara. Terkait dengan kondisi terkini PMI Bali, Baca Gempa Bumi di Turki, Ida Bagus Setiawan mengatakan, atas informasi dari KBRI di Turki di mana meninggalnya satu UNI di sana, dinyatakan tidak termasuk dalam data 1.375 PMI tersebut. Hingga saat ini dikatakannya belum ada laporan terkait adanya PMI terluka ataupun meninggal dunia. Disinggung terkait dengan langkah yang akan dilakukan setelah ini dan akan adakah pemulangan PMI. Ia mengatakan menunggu arahan dari KBRI. Di samping itu, para PMI memiliki perjanjian kerja yang harus diikuti sehingga pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut. WID Business Bali melaporkan